Dalam kehidupan kita terdapat pahlawan-pahlawan yang paling senang dan menjadi pahlawan. Mereka adalah orang-orang yang telah berjasa bagi komunitasnya, menyumbangkan sesuatu yang bernilai lebih beribangkannya. Ada berjuang kemerdekaan, berjuang kasih dan moral, ada kurang pahlawan pendidikan. Nama saya Ferdinand Gunawan, saya sebagai Ketua ISN Binarusantara. Ketirinya adalah Bapak Yosef Biko Wok. Bimo Papi, sebuah kota kecil di Piliran Maju, pada tanggal 21 Oktober 1918, Tuhan memanubrahi keluarga Bapak Fik Yogi dan Ibu Yakin Wanyu, seorang bayi laki-laki mobil, yang berkembang dan tumbuh menjadi Bapak Yosef Biko Wok Adipus Pito, atau yang lebih dikenal Pak Biko Wok, yang kemudian menjadi Ketua dan Pendiri Yayasan Biarusantara. Wibowo kecil hidup dan dibesarkan di lingkungan yang sangat sederhana. Wibowo kecil kemudian masuk ke sekolah HCS, kemudian dilancarkan ke Mulu, setingkat SLTP sekarang ini di Maju. Jarak dari Mulu Papi kemajur 10 km. Teman-teman sekolahnya yang tinggal di Mulu Papi, kebanyakan naik di rumah, mobil, atau di sekolah. Tapi di Biko Wok, berangkat dan pulang-pulang-pulang bersepeda pagi-pagi sekali sebelum matahari terakhir. Terkadang, kemampuannya bermain pelereng telah memberinya uang lebih yang disunakan untuk membantu kebutuhan keluarga. Masa remaja yang santai tidak pernah dirasakannya. Di sekolah, ia termasuk murid yang pandai dan berdaya yang tua. Walau tidak cukup banyak waktu untuk belajar seperti teman sebaya lain, bahkan jarang sekali mencatat pelajaran, ia selalu dapat menjawab soal-soal dari Bumi. Aku tahu lagi. Terima kasih. penuh perhatian dan memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Seluruh hidupnya didedikasikan bagi perkembangan dunia pendidikan di Indonesia melalui lembaga BINAH Yusantara. Dan kini, walaupun beliau telah meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya, impian dan semangatnya akan selalu hidup di dalam diri semua dunia. Apa Yusantara Ibu ingin berkontribusi terhadap perkara ini dengan mulai bersama dengan Ibu Midyamu dan waktu itu dengan pendidikan sebuah lembaga pendidikan pada awal tahun 1974 dengan nama modern COVID-19 pada saat itu. Itu merupakan nilai bakal lahirnya PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya Inuskul pada tahun ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. PINAH Yusantara dan juga disesuaikan dengan bandanya yang berkontribusi terhadap perkara ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!